Tengkorak Maut Jelit 1. Bab 1 Benteng Maut. Dalam pandangan orang-orang dunia persilatan, tempat itu merupakan sebuah istana yang mendatangkan maut bagi siapa yang berani mendekatinya. Benteng kuno itu dibangun di atas sebidang tanah berbatu karang yang dikelilingi oleh tiga buah aliran sungai. Pintu depan benteng yang menghadap ke arah daratan selalu terbentang lebar dan memperlihatkan sebuah pintu yang gelap gulita di atas dinding tembok tertera dua huruf besar yang cukup membetot hati siapapun yang menyaksikan. Benteng maut di bawah dua huruf besar tadi terdapat pula sebuah tengkorak merah darah yang nampak menyeramkan. Itulah lambang maut dari pemilik benteng kuno itu. Selama hampir 30 tahun lamanya di dunia persilatan tercekam dalam ketakutan, kengerian yang seolah-olah hari kiamat hampir tiba, sebagian besar jago-jago dari kalangan bulim banyak yang mati binasa dalam keadaan penasaran, banjir darah melanda di mana-mana. Semua peristiwa berdarah yang terjadi selalu diakhiri dengan tertinggalnya lambang tengkorak maut di sisi setiap korban. Kebrutalan serta kekejaman tengkorak maut membuat orang jadi ketakutan dan menjuluki dirinya sebagai malaikat tel maut. Tetapi, 15 tahun berselang, tiba-tiba pintu benteng itu tertutup rapat tengkorak maut tak pernah muncul kembali. Di dalam dunia persilatan, seluruh bulim pun terlepas dari cekaman rasa takut dan ngeri sementara orang menduga tengkorak maut telah menghembuskan napasnya yang terakhir. Tetapi kenyataan membuktikan lain, sebab setiap rombongan orang bulim yang berangkat menyelidiki rahasia istana maut tak seorang pun yang kembali dengan selamat. Dekat teki, peristiwa itu merupakan suatu tanda tanya besar bagi semua orang. Malam mencekam seluruh jagat, udara gelap bulita tidak nampak cahaya bintang maupun rembulan, begitu pekat hingga melihat kelima jari sendiri pun susah. Kilat menyambar diiringi suara gemeruh buntur yang bergeletar membelah bumi, kilatan tajam mendatangkan kilatan cahaya yang menerangi seluruh jagat. Angin berhembus kencang mengiringi desiran yang menusuk pendengaran, menyapu seluruh benda di sekitarnya, ranting, daun dan debu berterbangan memenuhi angkasa. Di dalam sebuah dusun yang kecil nampak sesosok bayangan manusia sedang melakukan perjalanan dengan cepat menyeberangi jalan. Kilat kembali menyambar, kali ini terlihat lebih jelas lagi, kiranya bayangan tadi adalah dua sosok tubuh yang saling berpanggulan, seorang pemuda berusia 7-18 tahunan dengan membopong seorang pria berusia pertengahan sedang melakukan perjalanan cepat. Seng pemuda berwajah tampan berperawakan kekar, sedang seng pria berusia pertengahan itu kurus kering tinggal kulit pembungkus tulang, napasnya kempas-kempis dan rupanya sedang menderita sakit parah. Ayah, terdengar pemuda itu bergumam rupanya sebetar lagi akan turun hujan badai yang amat deras. Pria berusia pertengahan yang ada di dalam dukungannya mendengu selalu mengangguk. Benar, hujan bakal turun dengan derasnya, inilah suatu saat yang paling bagus bagi kita. Apa saat yang paling bagus titik? Eh sedikit pun tidak salah ayah, ananda tidak paham dengan maksudmu setelah tiba di tempat tujuan nanti, kau akan segera mengerti ayah, mengapa kau harus memilih di saat yang paling jelek untuk keluar rumah, sakitmu. Nak sebentar lagi kau akan paham dengan sendirinya, ayo cepat berangkat. Guntur mebelah bumi menggetarkan seluruh permukaan bumi, kilat kembali menyambar dan hujan deras mulai membasahi seluruh tempat. Ayah, hujan telah tiba, bagaimana kalau kita ke tempat berteduh titik? Tidak-tidak usah, cepatan dikit. Tapi ayah, sakitmu, justru karena aku, aku sakit. Aai anakku tak usah banyak bicara lagi, masih jauhkah, perkampungan keluarga Han kita akan segera tiba di tempat tujuan, setelah belok tikungan bukit sana kilat menyambar menerangi jagad, guntur bergeletar menerangi angkasa. Hujan deras diiringi hembusan angin puyuh melanda seluruh jagad, begitu dasyat hujan yang turun membuat tanah jadi berlumpur dan sangat becek. Setelah membelok sebuah tikungan bukit, akhirnya terlihatlan bayangan sebuah perkampungan muncul di hadapan mereka. Kita sudah, saam, saampai, nak, pemuda itu mempercepat langkahnya masuk ke dalam pintu perkampungan setibanya dalam ruangan, pemuda itu menurunkan pria berusia pertengahan tadi ke atas tanah, lalu dia pun duduk bersandar di sisinya. Di bawah kilatan cahaya petir, tampak pintu perkampungan itu sudah lapuk dan boberok, sarang laba-laba bergelantungan di mana-mana, debu yang menempel di atas lantai sangat tebal. Ayah, apakah perkampungan ini sudah lama tidak dihuni orang titik? Benar, dengan lemas pria berusia pertengahan itu menyandarkan diri di tepi pintu, napasnya tersengkal dan wajahnya berubah jadi pucat-pias bagaikan mayat. Ayah, kau, kenapa kau jerit pemuda tadi? Nak, mari-mari kita masuk ke dalam, tapi ayah, keadaanmu bertambah payah, kita lebih baik beristirahat dulu sejenak masuk, dari balik mata pria berusia pertengahan itu mendadak memancar keluar sorot cahaya yang sangat aneh, wajahnya berkerut kencang, dengan kerahkan segenap kekuatannya ia menghardi keras. Pemuda itu bergidik dan berdiri menjublah tapi sejenak kemudian ia sudah mendukung kembali tubuh ayahnya masa ke dalam perkampungan. Hujan badai telah berhenti, Guntur pun telah sirap dengan perasaan ragu, sanksi dan penuh tanda tanya pemuda itu perlahan-lahan berjalan masuk ke dalam perkampungan, ia tidak mengerti apa sebabnya siorang tua itu tidak mempedulikan sakitnya yang parah, di tengah hujan badai yang amat deras mengajak dia mengunjungi perkampungan yang sudah usang dan terbengkalai ini. Bayangan hitam yang seram dan mengerikan segera mencekam perasaan si anak muda itu. Jendela yang lapuk berbunyi gemericikan nyaring terhembus angin yang kencang, bayangan hitam dari tiang pengelari, sudut ruang di balik pintu seakan-akan berubah jadi bayangan setan yang mendirikan bulu Roma. Ayah, seru pemuda itu tak tertahan. Bu, bukankah kau, kau merasa taa takut nak tiyeyee titik tidak titik aku tidak merasa takut tawan hitam perlahan-lahan membuyar, rembulan muncul dari balik kegelapan yang mencekam seluruh jagad dan memancarkan sinarnya menerangi perkampungan yang terbengkalai itu. Hingga mirip dengan sarang hantu. Mendadak, pemuda itu merasakan kakinya tersentuh sesuatu benda hingga hampir saja ia jatuh tertelungkup, cepat ia tundukkan kepalanya untuk memeriksa. Ah-ah-ah-ah-ah-ah, ia menjerit tertahan, badannya jadi merinding dan bulu Roma pada bangun berdiri sesosok tengkorak putih menbujur di atas lantai. Diikuti dari balik semak belukar, sudut ruangan, beranda, semuanya nampak tengkorak yang berceceran di mana-mana. Dua, tiga, empat, seluruh ruangan penuh berisikan tulang tengkorak manusia yang bergelimpangan di mana-mana. Pemuda itu segera menghentikan langkah kakinya, sekujur badan gemetar keras, giginya saling bergemerutukan nyaring. Kegelapan yang mencekam perkampungan yang terbengkalai, serta tulang tengkorak manusia yang berserakan di mana-mana. Api setan yang seakan-akan datang dari arah yang tak diketahui ujung pangkalnya ini menciptakan suatu pemandangan yang menyeramkan, mengerikan hati. Ayah apa yang terjadi, seru pemuda itu. J.A.A., jangan banyak bertanya, masuk ke dalam ruangan tengah si anak muda itu ragu-ragu untuk melanjutkan langkah kakinya. Ia tak berani membayangkan pemandangan ngeri apalagi yang akan ditemui di ruang tengah, dalam benaknya telah dipenuhi dengan beratus-ratus macam pertanyaan tetapi tak sebuah pun yang sanggup diutarakan keluar. Tapi secara lapat-lapat ia pun dapat merasakan bahwa peristiwa yang dialaminya matam ini bukan kejadian biasa. Ayahnya tidak nanti tanpa alasan mengajak ia datang ke dalam perkampungan bobrok yang penuh dengan tulang berserakan di tengah malam hujan badai yang deras. C. Cepat masuk ke ruang tengah terdengar pria berusia pertengahan itu terbatuk-batuk dan membentak. Kalau tidak kau, kau selama hidup akan menyesal. Dengan perasaan bergidik bercampur kaget pemuda itu mengiakan dan segera meneruskan langkahnya masuk ke dalam ruangan. Ruang tengah gelap gulita, sarang laba-laba bergantungan di mana-mana, debu sangat tebal dan menyiarkan bau busuk yang sangat tak enak di badan. Sekilas cahaya rembulan sempat menerobos masuk ke dalam ruangan lewat celah-celah dinding yang retak menerangi sedikit ruangan yang gelap dan apek itu. Kembali ia saksikan tengkorak manusia berserakan di tengah ruangan tersebut. Tak tahan lagi si anak muda itu berseru terperanjat, ia semakin bingung dan tak habis mengerti kenapa ayahnya mengajak dirinya mengunjungi rumah hantu semacam ini. T. U. U. Turunkan aku, seru pria berusia pertengahan itu. Pemuda tadi mengiakan dan menurunkan ayahnya ke atas lantai, tapi tak kala ia berpaling pemuda itu segera berdiri menjublah terasa olehnya bahwa ia sedang bermimpi jelek. Untuk pertama kalinya ia saksikan seng ayah yang berwajah ramah dan penuh kasih sayang itu menunjukkan mimik yang menakutkan, suatu perubahan air muka yang menjijikan. Ayah kau, jeritnya keras-keras. Aku-aku bukan ayahmu teriak pria tadi. Dengan hati terkesiap si anak muda itu mundur satu langkah ke belakang, dalam pikirannya mungkin seng ayah berada dalam keadaan tak sadar, mungkin pikirannya tidak jernih. Nak terdengar pria berusia pertengahan itu berkata lagi. Berikan separuh, separuh jin som itu kepadaku, dengan wajah kebingungan pemuda itu mengambil keluar sebuah bungkusan kecil dari sakunya lalu diserahkan kepada pria tadi setelah menerima bungkusan tersebut. Pria itu membuka bungkusan tadi lalu mengambil jin som dan ditelannya ke dalam perut sesaat kemudian semangat serta kesegarannya telah pulih kembali. Ayah bukankah sejak tadi telah kuna sehati untuk menelan separuh buah jin som tersebut? Mungkin penyakitmu tidak akan berubah jadi separah ini. Pria berusia pertengahan itu tidak menggubris perkataan putranya, dengan wajah berkerut kencang dan menunjukkan mimik yang mengerikan ia alihkan pandangannya. Ke arah sesosok tulang tengkorak manusia yang membujur di sisinya penuh rasa hormat. Seng pemuda yang menyaksikan tingkah laku ayahnya makin lama semakin bingung, kian lama kian bertambah terperanjat. Sehabis menyembah ke arah tengkorak tadi, titik-titik air matu nampak mengucur keluar membasai pipinya yang kurus dan pot. Ayah titik. Kembali pemuda itu berseru. Aku bukan ayahmu. Kau titik kau orang tua. Sekarang dengarkanlah baik-baik terdengar pria berusia pertengahan itu dengan wajah hijau membesi dan sorot mat menggidikan menatap si anak muda itu tajam-tajam. Aku bukan ayahmu, aku adalah paman gurumu yang disebut orang si telapak naga beracun tiwalhin. Ayah, jerit pemuda itu dengan suara gemetar dan hati bergetar keras, sepasang maca pria berusia pertengahan itu melotot besar, tukasnya dengan suara seram. Aku bukan ayahmu, aku adalah paman gurumu si telapak naga beracun tiwalhin. PAAA, paman guru. Tidak salah. Kalau begitu, keponakan bukan si tiwal. Tidak kau si Han? Aku si Han badan si anak muda itu mulai gemetar keras, benar kau si Han? Ingat baik-baik, namamu adalah Han Siong Kie. Han Siong Kie. Ehem ayahmu bernama Han Koo. Hui, dia adalah Jie Suko. Sekilas bayangan hitam berkelebat dalam benaknya, Han Siong Kie merasa hatinya bergidik dan bulu Roma pada bangun berdiri lalu ayahku, dialah tulang tengkorak dari Jie Suheng Koo, dialah tulang tengkorak dari ayahmu seru si telapak naga beracun sambil menuding ke arah tulang memujur di sisi tubuhnya. Bagaikan disambar petir di siang hari bolong Han Siong Kie merasa dadanya jadi sesak pandangan matanya jadi gelap dan tak tahan lagi ia berteriak keras, Ayah, tubuhnya menubruk ke atas tulang tengkorak tadi dan jatuh tak sadarkan diri dengan susah payah si telapak naga beracun Tion Lin menyalurkan jari tangannya dan menotok beberapa buah jalan darah di atas tubuh pemuda si Han tersebut. Perlahan-lahan Han Siong Kie tersadar kembali dari pingsannya, ia menyembah beberapa kali di hadapan tulang tengkorak ayahnya lalu dengan suara keras yang menjerit, Susok apakah perkampungan ini adalah rumah kediamanku tidak salah tulang tengkorak manusia yang berserakan di seluruh perkampungan ini? Mereka anggota keluarga serta anggota perkampunganmu, semuanya berjumlah 200 jiwa titik. Siapakah yang melakukan pembunuhan brutal ini? Dengarkan dulu ceritaku pada hari Tiong yang 15 tahun berselang, Aku dengan membawa sutemu datang mengunjungi ayahku, waktu itu kau masih berusia 3 tah sutemu adalah sebaya dengan usiamu hanya dia lebih muda 2 bulan. Di saat kami sedang berbicara dan bercerita dengan riang gembira itulah tiba-tiba bencana datang dari atas langit, Jai Su Heng segera melemparkan dirimu kepadaku sambil berpesan, Sute, tolong, selamatkanlah keturunan keluarga Han kami, mendengar sampai di sini Han Xiong Kiai merasakan pandangannya jadi berkunang-kunang, sambil menggertak gigi kencang-kencang ia berusaha menahan golakan emosi dalam hatinya. Waktu itu aku telah bertekad untuk berjuang sampai titik darah penghabisan terdengar setelah Pak Naga Beracun Tion Lin melanjutkan kembali kisahnya, tetapi pesan terakhir dari ayahmu tak dapat ku tampik, maka di saat terakhir, aku membopong tubuhmu dan meloncat ke dalam sebuah sumur kering di tengah halaman. Titik Lalu dimanakah Sute? Dia titik dia telah mati konyol mewakili dirimu sahut lolin dengan mata melotot besar, Han Xiong Kiai tak kuasa menahan diri, ia muntah darah segar si telapak nega beracun Tion Lin melirik sekejap ke arahnya, lalu melanjutkan, ketika aku membawa kau merangkak keluar dari sumur tua itu, seluruh isi perkampungan telah porak-poranda titik tak seorang manusia pun berada dalam keadaan hidup. Han Xiong Kiai menjerit keras, sekali lagi ia muntah darah segar dan badannya mundur dengan sempoyongan. Dimanakah ibuku titik? Ibumu Tion Lin menggigit giginya. Kenapa dengan ibuku satu ingatan jelek kembali berkelebat dalam benak si anak muda itu ibumu bernama Xie Xiong Gou, Xie Xiong Gou cantik Ong Chui Ing, pada 15 tahun berselang merupakan wanita tercantik di dalam dunia persilatan apakah ia tidak mati di dalam peristiwa berdarah itu? Tidak kenapa titik. Kejadian itu merupakan suatu teka-teki hingga kini hanya dia seorang yang masih hidup dalam keadaan segar bugar. Sekarang ibuku berada di mana susuk apakah kau tahu aaaai? Si telapak naga beracun Tion Lin menghela nafas sedih. Nak, lebih baik kau tak usah menanyakan persoalan ini tidak? Jerit Han Xiong Gou sambil gelengkan kepalanya berulang kali. Aku ingin tahu susyok aku ingin tahu nasib yang dialami ibuku. Dia sudah menikah lagi apa? Ibuku menikah lagi sekujur tubuh pemuda si Han ini menggetar keras, hampir saja ia tak sanggup menahan golakan hati yang terasa amat berat itu. Sedikit pun tidak salah tanda tanya. Apakah dia tahu kalau aku masih di dunia di kolong langit? Ia tahu. Kenapa ia tidak datang mencari diriku? Aku pernah membawa dirimu pergi mencari dirinya, tapi hampir saja kita berdua mati konyol di ujung telapak tangannya, berulang kali dia memperingatkan diriku, katanya apabila lain kali sampai bertemu lagi, maka jiwa kita berdua pasti akan dicabut oleh sebab peristiwa inilah selama 15 tahun lamanya. Aku tak berani munculkan diri di dalam dunia perselatan. Han Xiong Gou menjerit keras dan sekali lagi muntah darah segar, ia tidak menyangka kalau dirinya ternyata memiliki seorang ibu yang begitu kejam bagaikan kalah jengking. Belam pemuda itu tak sanggup berdiri tegak lagi dan segera jatuh terduduk di atas tanah. Apakah ia tidak mempunyai rencana untuk membalas dendam kematian bagi keluarganya anak kandung sendiri pun sudah tidak mau, apalagi membicarakan soal pembalasan dendam suatu hari aku, aku mau membinasakan dirinya. Apakah kau ada membunuh ibumu sendiri? Han Xiong Gou menutupi wajahnya dengan sepasang tangan lalu menangis terseduh-seduh. Ya Allah kenapa kau bisa mempunyai seorang ibu macam begini? Nakbagaimanapun juga akhirnya kau telah tumbuh jadi dewasa, tetapi karena terikat oleh sumpah aku tak dapat mewariskan segenap kepandaian silat yang kumiliki kepadamu. Namun dalam 15 tahun belakangan ini kau sudah memiliki dasar tenaga luakang yang cukup kuat, asal kau dapat bertemu dengan guru pandai tidak sulit untuk memperoleh kemajuan yang pesat. Nah sekarang kau boleh pergi. Susiok kau bilang apa seruhan Xiong Gou dengan hati terkesiap matanya terbelalak dan mulutnya melongo. Aku mintakah segera tinggalkan tempat ini aku disuruh tinggalkan tempat ini. Benar, lalu bagaimana dengan Susiok? Aku sudah mencuri hidup selama 15 tahun lamanya, tugas yang dititipkan Jai Suheng kepadaku pun sudah selesai. Sekarang aku sudah sewajarnya untuk menyusul diri Jai Suheng ku Susiok. Kau seruhan Xiong Gou dengan hati sedih, ia seberah merangkak ke hadapan telapak naga beracun Tion Lin dan berlutut di hadapannya. Nak, tindakan ini merupakan peraturan dari perguruan. Kau tak berakal mengerti tidak Susiok kau tak boleh, nak. Itu namanya nasib bagaimanapun juga kau harus mengerti dan memahami. Susiok kau telah mengorbankan jiwa Sute demi menyelamatkan jiwaku. Selama 15 tahun kau pun telah mendidik dan memelihara aku, budi kebaikan yang sedalam lautan ini meski badan T.C.I.E. Harus hancur lebur pun tak akan terbalas. Omong kosong ke semuanya itu cuma omong kosong. Tidak Susiok aku tidak akan membiarkan dirimu. Apakah kau hendak memaksa aku untuk menghianati perguruan? Kau hendak paksa aku melanggar peraturan? Tetapi titik Susiok bagaimanapun juga kau harus mengatakan dulu alasan-alasannya. Tidak bisa, ini adalah perintah dari perguruan yang tak dapat dibangkang. Makin dipikir Han Xiong Kie merasa semakin bimbang dan tidak habis mengerti, ia tak dapat menangkap maksud perkataan dari Susioknya barang sepatah katapun. Susiok, lalu siapakah musuh besar kita? Akhirnya ia bertanya lagi setelah termenung beberapa saat lamanya. Kau tak usah tahu siapakah musuh besar kita. Kenapa apakah, ingat seru si telapak naga beracun tiolin dengan metu bercahaya tajam. Pertama kau tidak diperkenankan membicarakan atau mengungkap asal usulmu kepada siapapun juga. Kedua dilarang mengubur tulang belulang yang berserakan di tempat ini. Ketiga, dilarang membalas dendam Susiok. Kau sedang mengatakan soal apa jerit si anak muda itu pedih? Ini perintah dari paman gurumu, kau tak boleh melanggar, Susiok. Ingatanmu mungkin tidak. Omong kosong, aku segar bugar otaku jernih dan tidak melantur lalu. Kenapa aku tak boleh membalas dendam? Kau tak usah bertanya mengapa, ayahmu yang ada di akhirat pasti mengerti dan memahami keadaan sebenarnya dan ia pasti dapat menyetujui tindakan yang telah kuambil ini. Kalau begitu tip je tolong tanya nama dari perguruan kami. Masa yang sudah silam tak usah dibicarakan lagi, lebih baik kau tak usah tahu tentang hal itu lagi. Lalu ibuku yang berhati kejam bagaikan kala itu telah kawin lagi dengan siapa? Kau cu dari perkumpulan Tian Chee Kau macam apakah Tian Chee Kau cu itu? Persoalan ini mungkin jarang ada orang yang bisa menjawab. Tian Chee Kau cu adalah pemimpin dari suatu perkumpulan terbesar di kolong langit dewasa ini, kedudukannya tinggi dan kekuasaannya meliputi seluruh dunia persilatan. Susiok Titeje selama ini tak pernah mendengar Susiok membicarakan tentang diri Susiok Bo, sinar kebencian dan penuh rasa dendam memancar keluar dari telapak naga beracun Tio Lin. Sesaat kemudian dengan nada sedih ia menjawab apa yang telah terjadi persis seperti peristiwa berdarah yang dialami oleh keluargamu. Hanya kejadian itu berlangsung tiga hari setelah aku tinggalkan rumah, dalam sedihnya yang kelewat batas Han Siung Tie masih sempat merasakan hatinya bergetar keras setelah mendengar perkataan itu, ia hampir saja tidak mempercayai apa yang dikatakan Susioknya setelah pak naga beracun Tio Lin terhadap dirinya, sebab apa yang terdengar olehnya hampir mendekati tidak masuk di akal. Mengapa keluarga Han dan keluarga Tio mengalami peristiwa berdarah hampir bersamaan waktunya dan dia mengapa dilarang untuk membalas dendam serta mengubur tulang belulang yang berserakan di seluruh perkampungan Usang itu? Dalam pembicaraannya, setiap kali Seng Susiok menegaskan bahwa itu perintah perguruan, apa yang dia maksudkan? Apakah peristiwa berdarah ini mempunyai hubungan yang erat dengan dendam berdarah dari perguruan? Angkatan sebelumnya? Kenapa Susioknya tak mau menerangkan tentang perguruannya selama belasan tahun mereka hidup berdampingan sebagai ayah dan anak? Hubungan itu demikian rapat dan eratnya. Belum habis dia berpikir, terdengar si telah pak naga beracun Tio Lin telah menjerit sedih, Suhu, Teju sudah mencuri hidup 15 tahun lamanya, ini hari aku baru berhasil menyelesaikan perintahmu. Lo-o-ok diiringi dengusan napas barat, tampaklah darah segar berhamburan keempat penjuru, si orang tua Siti itu telah menghantam ubun-ubun sendiri hingga hancur berantakan, otak bermunkratan kemana-mana dan jiwanya segera melayang meninggalkan raganya. Dengan perasaan tertegun, kaku. Han Xiong Tie menyaksikan drama seram itu berlangsung di hadapan matanya, ia tidak menangis pun tidak bersuara seakan-akan segala sesuatunya sudah jauh meninggalkan dirinya, seolah-olah ia sudah bukan termasuk di dalam dirinya, yang terlihat saat itu hanyalah kegelapan yang kelabu serta kegirangan yang menyelubungi seluruh tubuhnya. Ia merasa seakan-akan dirinya sudah berada di dunia yang lain, di suatu tempat yang hampa, kosong. Tio Susok telah bunuh diri dan ia berkata bahwa kesemuanya itu adalah perintah perguruan, kenapa? Ia dilarang membicarakan soal asal-usulnya, dilarang mengubur tulang belulang yang berserakan, dilarang membalas dendam kenapa-kenapa demikian apa yang sebenarnya sudah terjadi? Malam semakin kelam udara semakin dingin ia berdiri seorang diri di tengah kesunyian. Bab 2 Fajar telah menyingsing, Seng Surya perlahan-lahan muncul di ufuk sebelah timur dan memancarkan sinarnya menembusi celah-celah jendela, menerobos ruang yang luas dan menyinari mayat Tio Lin serta tulang berulang yang berserakan di mana-mana. Han Song Tie mendusin dan sadar kembali dari kesedihan yang kelewat batas, kengerian yang terbentang di hadapan wajahnya membuat hatinya layu, perih, bercampur dendam. Mendadap, ia temukan bayangan berwarna merah di atas dinding tembok cahaya itu seperti lukisan sebuah lambang, maka didekatinya dinding tadi dan membersihkannya dari kotoran debu, Sesaat kemudian terlihatlah sebuah lukisan tengkorak darah di atas dinding tadi. Tengkorak darah itu melambangkan apa? Mungkinkah tanda pribadi dari musuh besarnya ataukah lukisan dari mendiang alihahnya? Aku harus membalas dendam, aku harus menyelidiki peristiwa ini hingga jelas titik sambil menjerit-jerit ia lari keluar perkampungan, bagaikan sukna gentai yang berkeliaran di jalan raya. Mimpi pun ia tak pernah menyangka kalau dirinya mempunyai asal-usul yang begitu mengerikan, begitu memedihkan hati. Ia teringat kembali keluarganya yang musnah dalam keadaan mengerikan, ia teringat pula budi pertolongan Tio Susoknya yang telah memeliharanya dan mendidik dirinya selama 15 tahun, budi kebaikan ini selamanya tak akan bisa dibalas. Ibunya, si Sianggo cantik Ong Chuwi Ing menurut Tio Susoknya adalah perempuan tercantik di seluruh kolom langit, tetapi dia pun merupakan wanita paling kejam paling berbisa hatinya di kolom jagad, bukan saja ia tak mau mengakui anak kandungnya sendiri, tak mau membalaskan dendam atas peristiwa berdarah itu bahkan malah kawin lagi dengan orang lain. Ia merasa sakit hati, merasa dendam dan malu, malu karena mempunyai seorang ibu semacam itu. Dalam semalam suntuk, La telah berubah jadi seorang manusia yang lain benci, dendam, marah dan malu telah bercampur aduk di dalam benaknya, mencair dan menjadi satu dengan darahnya. Di atas raut wajahnya yang tampan terlintas perasaan dingin yang menyeramkan, membuat siapapun yang memandang merasa bergidik dan ngeri sorot matanya memancarkan cahaya tajam penuh kebencian, penuh perasaan dendam yang mendalam. Bagaikan sukna gentayangan ia berjalan, ia berjalan terus tanpa arah tujuan mendadak, suara, bentakan nyaring berkumandang di sisi telinganya. Hei, kalau jalan kau pakai matamu atau tidak ngawur saja senaknya. Bagaikan baru sadar dari impian Honshuang Kieh tersentak kaget, lalu angkat kepalanya, tampaklah dua orang dayang berwajah cantik telah berdiri di hadapan matanya sementara. Empat orang pria kekari yang menggotong sebuah tandu kecil mengikuti di belakang dayang tadi. Di saat si anak muda itu mendongat itulah mendadak kedua orang dayang tersebut melenggak lalu sambil menutupi mulutnya tertawa cekikikan, empat biji matu yang bening berseliwaran memperhatikan sekujur tubuhnya. Dengan dingin dan ketus, Honshuang Kieh melirik sekejap lawannya, kemudian putar badan dan meneruskan perjalanannya lewat sisi jalan. Kembali, serem tetan suara bentakan yang mengandung besi semberani berkumandang keluar dari dalam tandu. Honshuang Kieh sama sekali tidak menggubris tanpa berpaling barang sekejap pun ia meneruskan perjalanannya menuju ke depan. Angin berbau harum berkelebat lewat, mendadak si anak muda itu merasakan pandangannya nanar sesosok bayangan manusia tahu-tahu sudah menghadang di hadapannya. Honshuang Kieh tanpa sadar telah menghentikan langkah kakinya dan mendonak, tampaklah seorang perempuan muda, berbaju merah yang amat cantik telah menghadang di hadapan mukanya perempuan itu kira-kira 20 tahunan wajahnya menunjukkan kegenitan serta kejalangan yang tebal. Hei kau dengar tidak perkataanku, suaranya merdu dan enak didengar. Begitu melihat perempuan muda berbaju merah ini, Honshuang Kieh segera teringat kembali akan ibunya, rasa benci dan mendendam seketika muncul di dalam hatinya, tanpa sadar mendengus dingin dan melengus ke samping. Perempuan itu jadi tercengang menyaksikan tingkah laku lawannya, belum pernah ia berjumpa dengan seorang pria yang sama sekali tidak ambil peduli terhadap dirinya. Di samping itu perempuan itu pun merasa tertarik akan ketampanan wajah lawan, jarang sekali ia menjumpai pria tampan semacam ini. Maka sambil tertawa terkekeh-kekeh tegulnya, Hei, saudara cilik, aku sedang mengajak kau berbicara, kau tidak mendengar. Caiha tidak punya kegembiraan untuk menemani kau bicara sahut Hanshuang Kieh Ketus. Adu uh uh mak titik sombong amat kau, tahukah kan siapa aku peduli amat siapa kau, apa sangkut prautnya dengan diriku? Merah jengah sekitar wajah perempuan muda itu, tapi sedetik kemudian telah pulih kembali seperti sedia kalah. Saudara cilik, kau, huuh, siapa yang sudi jadi saudaramu? Siapakah namamu boleh toh diberitahukan kepadaku titik. Aku merasa tiada berkewajiban dan berkeharusan untuk memberitahukan namaku kepadamu. Jadi kau benar-benar tidak ingin tahu siapakah aku. Tidak habis berkata ia putar badan dan segera berlalu dari situ. Tidak gampang pemuda tampan kau tinggalkan tempat ini. Diiringi seruan nyaring tahu-tahu perempuan muda berbaju merah itu telah menghadang di depan tubuhnya, gerakan ilmu meringankan tubuh yang diperlihatkan sungguh lihai dan cukup membuat Hanshuang Kieh merasa amat terperanjat. Apa yang siap hendak kau lakukan teriaknya? Aku hendak paksa kau untuk menjawab pertanyaanku. Kalau aku tak mau menyaut, mungkin kau tak bisa menuruti keinginan hatimu itu. HMM si anak muda itu kontan mendengus dingin apa yang kau dengusi. Aku benci. Apa yang kau benci titik? Aku benci terhadap kalian kawanan perempuan seru Hanshuang Kieh dengan wajah menghina dan sinar mata penuh kebencian. Mendengar sahutan tersebut perempuan muda berbaju merah itu tertegun, beberapa saat kemudian dia baru berseru, kau membenci semua perempuan yang ada di kolong langit. Tidak salah. Dua orang dayang yang berada di sisinya tak tahan segera tertawa cekikikan, kejadian ini benar-benar merupakan suatu peristiwa yang sangat aneh, sungguh tak nyana seorang pemuda tampan bisa mengutarakan kata-kata semacam ini. Mengapa kau benci semua perempuan yang ada di kolong langit? Tanya perempuan muda berbaju merah itu dengan wajah tercengang. Hanshuang Kieh tidak menjawab pertanyaannya, sekali enjot badannya menerobos lewat sisi tubuh perempuan itu. Perempuan muda berbaju merah tadi segera tersenyum, sepasang lengannya direntangkan ke samping dan seketika terasalah segulung tenaga hisapan yang amat kuat menarik tubuhnya hingga mentah-mentah terdesak balik ke tempat semula. Hanshuang Kieh benar-benar merasa amat terperanjat, ia tidak mengira kalau tenaga luakang yang dimiliki lawannya telah mencapai puncak yang demikian sempurnanya. Ayo jawab dulu pertanyaanku, maka aku akan memberi jalan lewat bagimu seru perempuan muda berbaju merah itu sambil tertawa ringan. Dengan biji matu yang memancarkan perasaan penuh kebencian, Hanshuang Kieh menatap wajah lawannya tajam-tajam, lalu serunya dengan nada gusar, kau tak usah bermimpi di siang hari bolong, tidak nanti aku akan mengawalkan permintaanmu itu. Huuuh dengan mengandalkan kekuatanmu semacam itu pun berani berlagak jumawa di hadapanku. HMM perempuan yang tak tahu malu kurang ajar, kami siapa yang tidak tahu malu bentak wanita muda berbaju merah itu dengan wajah dingin membesi, suara tertawa dingin berkumandang tiada hentinya. Aku sedang memaki dirimu mau apa perempuan muda berbaju merah itu kontan naik pitam, tiba-tiba di atas wajahnya yang cantik terlintas napse membunuh yang sangat tebal, ia mendengus dingin manusia yang tidak tahu diri tangkap bangsa cilik ini perintahnya. Dua orang dayang yang berdiri di sisinya segera enjotkan badannya menubruk ke arah Hanshuang Kieh, empat buah cakar mautnya laksana kilat meluncur ke arah depan. Hanshuang Kieh benar-benar merasa amat gusar, begitu marahnya sampai perut terasa mau meledak sepasang telapaknya secara terpisah membabat keluar dan mengancam tubuh musuh-musuhnya. Siapa tahu belum sampai serangan tadi mengenai sasarannya, sepasang pergelangan terasa jadi kaku dan tahu-tahu tangannya sudah kena dicengkeram lawannya rat-rat. Melihat kelemahan tubuh lawannya, perempuan muda berbaju merah itu tak bisa menahan diri lagi dan tertawa cekikikan dengan kerasnya. Hihihi, hihihi, kiranya kau hanyalah sebuah bantal yang bersulam bunga selama 15 tahun lamanya. Hanshuang Kieh mengikuti diri telapak naga beracun Tio Lin, di dalam tenaga luakang ia memiliki dasar yang sangat kuat, tetapi jurus serangannya teramat biasa tiada keandahan apapun, karena si telapak naga beracun pernah bersumpah ia tak boleh mewariskan jurus serangan perguruannya kepada pemuda ini kecuali jurus-jurus serangan yang sederhana. Begitulah sambil mencengkeram sepasang pergelangan Hanshuang Kieh dengan tenang kedua orang daya yang cilik itu menantikan keputusan dari perempuan berbaju merah. Hanshuang Kieh benar-benar merasa naik pitam sehingga tujuh lubang inderanya terasa keluar asap panas, tetapi apa daya ia tak sanggup berbuat sesuatu terpaksa dengan mata melotot penuh kebencian ia awasi lawannya. Dengan sikap yang genit dan kerlingan mautnya perempuan berbaju merah itu selangkah demi selangkah berjalan mendekati si anak muda itu, serunya merdu, saudara cilik, sekarang kau boleh menjawab pertanyaanku bukan titik. Tidak, teriak Hanshuang Kieh dengan mati melotot. Perempuan muda berbaju merah itu tertawa cekikikan, ia rabah pipi Hanshuang Kieh dengan manja dan berkata lagi, justru aku paling suka dengan lelaki berhati keras dan bersikap gagah macam dirimu. Cukur Hanshuang Kieh menyemburkan ludahnya ke arah wajah perempuan muda itu. Tindakan tersebut sungguh jauh di luar dugaan perempuan berbaju merah itu, lagi pula jarak di antara mereka amat dekat sekali, semburan ludah ini tak berhasil menghindari lagi dan mengena dengan telak di atas wajahnya sepasang alis perempuan berbaju merah itu kontan berkerut kencang, telapak tangannya langsung diayun ke depan menghadiahkan sebuah tempelengan keras ke atas pipinya. Plo Ok Hanshuang Kieh merasakan pipi kirinya jadi amat sakit, dan segera muncullah sebuah telapak tangan yang berwarna merah dengan bekas yang nyata. Perempuan sialan yang tak tahu malu Plo Ok, kembali sebuah tempelengan keras bersarang di atas pipi kanannya, tempelengan kali ini jauh lebih keras dari tamparan semula membuat si anak muda itu merasakan matanya berkunang-kunang dan cairan darah menyembur keluar dari mulutnya. Begitu sakitnya sampai-sampai ia merintih kesakitan sepasang metohon Siong Kieh seketika mendelik besar, dengan cahaya penuh kebencian dan hawa amarah yang berkobar-kobar jeritnya sambil menggertak gigi, ingatlah baik-baik suatu hari aku bisa mengembalikan kesemuanya ini kepadamu bersama rentenya HMMM kau tidak akan mempunyai kesempatan untuk berbuat begitu, seru perempuan berbaju merah itu dengan wajah hijau membesi, suaranya dingin dan ketus. Hans Siong Kieh menengus besar, sepasang lengannya segera direntangkan ke samping. Meskipun ilmu silatnya biasa dan tidak lihai tetapi di dalam hal tenaga luakang pemuda ini mempunyai hasil latihan selama 15 tahun, rentangan tersebut tak bisa dipandang enteng. Perempuan berbaju merah itu tertawa menjengek, telapak tangannya perlahan-lahan diangkat ke atas, serem tetan angin desiran segera meluncur keluar menghajar tubuh lawan. Hans Siong Kieh berseru tertahan dan segera roboh terjengkang ke atas tanah setelah termakan oleh serangan jari itu. Angkut dan masuk ke dalam tandu perintah perempuan itu. Kedua orang dayang tersebut sebera menghiakan, yang seorang membohong tubuh Hans Siong Kieh dan seorang yang lain membuka horden di depan tandu segera menyusupkan tubuhnya ke belakang tempat duduk. Perempuan berbaju merah itu sendiri berkelebat masuk ke dalam tandu, empat orang pria kekar itu pun menggotong tandu tadi dan meneruskan kembali perjalanannya setelah tubuhnya disusupkan ke belakang tempat duduk. Hans Siong Kieh segera merasakan bau harum semerbak yang menusuk hidung berhembus lewat tiada hentinya, membuat ia merasakan kepalanya pusing tujuh keliling dan terasa muak tetapi pendapatnya yang sudah berakar di dalam hatinya membuat si anak muda ini kecuali membenci perempuan yang dianggap berbisa bagaikan kala, tiada ingatan lain lagi. Ia tidak tahu apa tujuannya perempuan baju merah itu bersikap demikian terhadap dirinya. Ia teringat pula akan hasil latihannya selama 15 tahun, ternyata tak sanggup untuk menahan satu jurus serangan dari seorang dayang cilik itu, apalagi mencari musuh besarnya untuk membalas dendam. Bukankah hal itu bagaikan impian orang tolong? Asalkan aku tidak mati, aku bersumpah harus mempelajari kepandayan silat yang mahalihai berulang kali ia bergumam di dalam hati kecilnya. Entah sudah beberapa lamanya telah lewat dan beberapa jauh telah mereka tempuh. Mendadak, tandu itu telah berhenti, diikuti desiran angin tajam berseliwaran di depan tandu. Siapa yang menghadang pergi kita bentak perempuan muda berbaju merah itu nyaring? Lapor Tong Chu, Kang Lem Cip Ko Ai telah datang mencari story dengan kita suara salah seorang dayang itu berkumandang datang. Oh oh, kiranya perempuan yang tak tahu malu ini adalah seorang Tong Chu, pikir Han Siong Kia di dalam hatinya. Entah ia berasal dari perkumpulan mana dan siapa pula ketujuh manusia aneh dari Kang Lem itu titik. Li In Hi yang terdengar serentetan suara bentakan berat berkumandang keluar. Ayoh gelinding keluar dari dalam tandu, dan jawab pertanyaan kami. Dari ucapan tersebut, si anak muda si Han pun lantas tahu bahwa perempuan berbaju merah itu bernama Li In Hi yang. Perempuan berbaju merah itu segera mendengus dingin, sambil melangkah keluar dari tandunya ia menyahut Kang Lem Cip Ko Ai, ada urusan apa kau menghadang jalan pergi pun Tong Chu. Suara dengusan gusar berkumandang beberapa kali, orang yang buka suara pertama tadi segera berseru kembali dengan suara berat, Li In Hi yang kau tak usah pura-pura edan dan berlagak pilon, apa salahnya go yeo etu pangcu dari perkumpulan pet glek pang sehingga kau bunuh dengan begitu mengerikan lalu apa maksud tujuan cui sekalian. Hutang nyawa bayar nyawa, hutang darah bayar darah. Hih, 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 aku si kupu-kupu warna-warni Leng In Hi yang merasa mendapat kehormatan untuk menerima kunjungan kalian semua, tapi tolong tanya keadilan yang kalian inginkan itu hendak kalian tagih care apa titik. Kau sudah larikan batok kepala go yeo etu kemana titik. Kini masih di dalam tanduku, sayang aku buru-buru harus kembali untuk memberi laporan hingga tak bisa melayani kalian lebih lanjut. Li In Hi yang teriak seseorang dengan suaranya yang kasar, permusuhan apakah yang terikat antara go yeo etu dengan perkumpulan tian ce kau han siong kle segera merasakan hatinya bergetar keras, ia teringat kembali bahwa ibunya yang berhati kejam bagaikan kalasi siang go cantik on cuwi ing telah kawin lagi dengan tian ce kau cu, darah panas segera bergelora di dalam dadanya. Dalam pada itu terdengar si kupu-kupu warna-warni Leng Hi yang telah berseru sambil tertawa genit. Go yeo etu berani memandang hina perkumpulan kami, maka dari itu dia harus dibunuh sampai mati. Secara bagaimana ia menghina dan memandang rendah perkumpulan tian ce kau. Pada ulang tahun kau cu kami sebulan berselang, semua wakil dari partai serta perkumpulan yang ada di dunia persilatan telah berkunjung untuk memberi hormat. Hanya dia seorang yang tidak hadir, maka dia mesti dibunuh sampai mati. Beberapa bentakan nyaring serentak bergeletar memenuhi seluruh angkasa. Perkumpulah tian ce kau hendak mengangkang seluruh kolong langit, hendak melenyapkan keadilan serta kebenaran di dalam bulan, dia harus dibunuh sampai mati. Desiran angin pukulan segera mengeru-deru, rupanya kedua belah pihak telah saling bertarung dengan serunya suara menjerit ngeri yang menyayat hati bergema mengiringi gelap tertawa yang merdu, jelas di antara tujuh manusia aneh ada seorang telah menemui ajalnya. Pertarungan berjalan semakin seru dan jeritan-jeritan ngeri pun tiada hentinya bergema memecahkan kesunyian setiap kali jeritan berkumandang memenuhi angkasa, suara tertawa cekikikan dari kupu-kupu warna-warni li in hi yang segera bergema mengiringinya. Meskipun Hans Yong Kleta dapat mengikuti pertarungan itu dengan mati sendiri, tetapi dari suara yang bergema di angkasa ia dapat menduga betapa seram dan ramainya pertempuran tersebut dan membuktikan pula betapa lihai tenaga lukang yang dimiliki li in hi yang serta kekejian hatinya suara gaduh tian lama tian bertambah sirap dan akhirnya sebuah jeritan keras mengakhiri pertempuran sengit itu. Kang Lem Cipko I tujuh manusia aneh dari Kang Lem telah mati binasa semuanya dalam keadaan mengerikan sedang si kupu-kupu warna-warni li in hi yang dengan penuh senyuman dan seakan-akan tak pernah terjadi sesuatu apapun, kembali masuk ke dalam tandunya. Sungguh kejam hati perempuan ini pikir Hans Yong Kya di dalam hati kecilnya. Suatu hari aku pasti bisa membinasakan dirimu tandu kembali melanjutkan perjalanannya menuju ke depan, tidak lama kemudian terdengarlah suara gemuruh air yang amat santar, rupanya mereka telah tiba di tepi sungai, suara pembicaraan manusia bergema tiada hentinya, mungkin di atas jalan raya itu banyak orang sedang melanjutkan perjalanan. Secara lapat-lapat terdengar suara beberapa orang manusia sedang membicarakan sesuatu. Selama benteng maut tidak dibasni, dunia persilatan selamanya akan dirundung malang, pemilik benteng maut sudah puluhan tahun lamanya menjajah dunia persilatan, berapa ribu orang telah mati di ujung telapaknya, ah 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 ah, mungkin makhluk aneh yang misterius itu sudah lama tak ada di kolong langit, entah dia mempunyai ahli waris atau tidak. Yang paling dikhawatirkan pelbagai perkumpulan dan partai justru adalah persoalan ini, maka atas nama perkumpulan Tian C.E. Kau yang menyebar surat undangan Bu Lim. Tiap semua jago yang ada di kolong langit diundang untuk berkumpul di sini dan bersama-sama membasmi benteng maut ini. Ah ah ah, mungkin saja pemilik benteng maut itu masih hidup di kolong langit. Tetapi pintu benteng sudah 15 tahun lamanya tertutup rapat, Bu Lim pun sudah tenang selama 15 tahun lamanya, apakah mungkin ah ah ah, akibatnya sungguh menakutkan sekali. Kali ini jago-jago lihai dari lima partai besar, Itkau Jiepang serta Jio Hoya ikut hadir semua dalam pertemuan besar ini, bahkan Lam Kesi pengemis dari selatan serta Pak Cheng si pendekta dari utara yang amat tersohor namanya di dalam Bu Lim pun katanya akan ikut munculkan diri, suara pembicaraan itu makin lama semakin jauh dan kata-kata selanjutnya tak sempat ditangkap lagi, tetapi Han Siong Kye telah dapat menangkap garis besar dari kejadian yang sebenarnya jelas. Jago-jago Bu Lim dari kalangan Hektus serta, Pekstot telah mengerahkan segenap kekuatan yang dimilikinya untuk menghadapi benteng maut. Tetapi ia tak tahu, apa sebetulnya benteng maut itu dan macam apakah si pemilik benteng maut itu sehingga dilukukiskan begitu mengerikan dan menyelamkan sampai-sampai seluruh umat Bu Lim bersatu padu untuk menghadapinya. Tandu telah berhenti dan si kupu-kupu warna-warni Li In Hiang pun meloncat keluar dari tempat duduknya. Angin berhembus amat kencang dan menyingkap kain horden yang menutupi tandu tersebut, Han Siong Kye yang menggeletak di dasar tempat duduk sempat mengintip keluar dari tempat berbaringnya, terlihat sebuah sungai besar dengan ombak yang besar terbentang di hadapannya, beratus-ratus orang jago Bu Lim sama-sama berkumpul di tepi sungai. Di tengah sungai berdiri dengan angkernya sebuah benteng kuno, di depan benteng terdapat sebuah jembatan batu yang menghubungkan benteng tersebut dengan tepi seberang sebuah tonggak batu yang besar dengan tulisan benteng maut berdiri dengan angkernya di sisi benteng kuno tersebut. Satu ingatan segera berkelebat dalam menak Han Siong Kye, ia segera putar kepalanya dan memandang lebih jauh. Mendadak ia berdiri menjublak, sekujur badannya bergetar keras bagaikan kena aliran listrik, di sisi pintu benteng yang lain terlihatlah sebuah tengkorak berwarna merah darah, bentuk tengkorak itu persis seperti lukisan yang terdapat di atas dinding ruangan perkampungan keluarganya. Sekarang ia baru paham peristiwa berdarah yang menimpa keluarga Han serta keluarga Tio pada 15 tahun berselang. kiranya adalah hasil karya dari pemilik benteng maut. Ia teringat akan larangan susyoknya si telapak naga beracun Tio Ling yang tidak memperkenankan dirinya membalas dendam serta mengubur tulang belulang keluarganya ini disebabkan karena musuh besar mereka yang terlampau tangguh. Tetapi kalau ditinjau dari kematian susyoknya, jelas ia tidak kesal atau murung dan berulang kali mengatakan bahwa hal itu merupakan perintah dari perguruannya, kenapa-kenapa begitu ia tak mengerti dan tak habis mengerti, sepasang matanya dengan tajam menatap di atas tengkorak darah itu tanpa berkedip kobara napsu dendam dan hati bergelora di dalam hatinya. Tetapi setelah ia teringat akan kepandayan silat yang dimilikinya, si anak muda itu jadi lemas, ilmu silatnya sama sekali tak bercus, sedangkan musuh besarnya adalah seorang gembong iblis amat lihai serta halus dihadapi dengan penggabungan segenap kekuatan golongan pakcu maupun hektu. Membalas dendam, baginya mulai kabur dan tipis harapannya. Tetapi, apakah sakit hati ini tak usah dibalas? Belum habis singatan tersebut berkelebat di dalam benaknya, terasalah bulu kuduknya ditabok orang, ia segera berpaling dan terlihatlah seorang pengemis cilik yang berwajah dekil sedang memandang ke arahnya sambil tertawa bodoh. Dalam keadaan jalan darah tertoto ia sulit untuk buka suara, badam pun tak dapat berkutik, hatinya jadi terperanjat bercampur heran, ia tak tahu secara bagaimana si pengemis cilik itu dapat menerobos masuk ke dalam tandunya. Terdengar si pengemis cilik itu tertawa cekikikan, lalu katanya, Hengtai, ada keramaian besar segera akan berlangsung, kenapa kau malah bersembunyi di dalam tandu titik? Ia mengerutkan hidungnya dan mencium beberapa kali lagi, kemudian katanya lagi, ehm, masih tercium sisa bau harum di sini, hei hengtai kau betul-betul amat ho kie hon syong kie yang digoda macam begitu hanya bisa tertawanya ngir saja, matanya mendelik besar tapi mulutnya bungkam dalam seribu bahasa, sepatah kata pun tak sanggup diutarakan keluar setelah mengamati wajah hon syong kie beberapa waktu lamanya, pengemis cilik itu berkata lagi, tidak aneh kalau si kupu-kupu warna-warni bisa tertarik hatinya, wajah hengtai memang betul-betul amat ganteng hon syong kie mengerti bahwa ia sedang digoda dan dimainkan, tetapi apa boleh buat, jalan darahnya tertotok membuat dia tak sanggup untuk terbuat apa-apa. Oh oh, aku benar-benar teramat tolol tiba-tiba pengemis cilik itu berseru sambil menepuk batok kepalanya sendiri rupanya jalan darah hengtai tertotok aku sungguh teledor sekali sambil berkata jari tangannya segera menyentil beberapa kali ke tengah udara dan bebaslah jalan darahnya yang tertotok. Bab tiga han syong kia diam-diam dibuat terkesiap juga oleh kelihayan lawan, ia tak pernah menyangka kalau pengemis cilik itu memiliki kepandayan untuk membebaskan jalan darah lawan lewat sentilan udara, sambil meloncat bangun segera serunya. Dengan penuh kemarahan, kemana perginya perempuan busuk itu hieh, 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 hengtai, kau bukan tandingannya sekarang lebih baik kau menahan diri saja seru pengemis cilik itu sambil tertawa cekikikan. Ucapan ini memang kenyataan, maka air muka han syong kia seketika berubah jadi merah padam, setelah merandek sejenak katanya lagi, atas bantuan yang telah kau berikan, chai heh, disini mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Hengtai, kau tak usah banyak adat, siapakah namamu? Chai, chai heh. Oh, tentunya hengtai mempunyai rahasia yang sukar dikatakan bukan kalau begitu lebih baik tak usah dikatakan. Karena keringat akan budi pertolongan yang telah diberikan oleh pengemis cilik, pemuda sihan tersebut merasa tidak enak hati untuk merahasiakan si-nya, maka tanpa sadar ia berseru, chai heh sihan, oh oh oh, han heng siaw te si tong hong, kita boleh mengikat tali persahabatan bukan? Jadi sahabat, tidak salah, toh, tujuan serta jalan pikiran kita, hampir bersama. Han Siong Kye tertegun, kedua belah pihak sama-sama tidak saling mengenal, berkenal ampun barusan berlangsung setengah perminum teh berselang, dari mana ia bisa tahu kalau tujuan serta aliran mereka sama hampir saja si anak muda itu tertawa gelak saking gelinya. Wah, lucu amat orang ini, sifat kekanak-kanakan serta polosnya belum hilang juga pikirnya di dalam hati, sambil tertawa segera katanya, kau bilang satu tujuan serta aliran yang sama benar bukankah kau amat membenci kaum wanita yang ada di kolong langit. Han Siong Kye merasakan hatinya bergetar keras, dari mana ia bisa tahu perkataan serta tanya jawabnya antara dia dengan si kupu-kupu buwarna Li In Hiang. Tidak salah sahutnya dengan nada tercengang. Dari mana kau bisa tahu kalau Chai Hei amat membenci semua perempuan yang ada di kolong langit? Bukankah kau yang mengatakannya sendiri? Aku memang pernah mengatakannya tetapi dari mana kau bisa tahu titik. Pengemis itu mengeditkan suaranya dan tertawa. Sepanjang perjalanan aku selalu mengikuti dirimu. Oh oh begitu? Han Siong Kye berseru tertahan. Pengemis cilik itu tersenyum. Aku pun sangat membenci seluruh kaum wanita yang ada di kolong langit, terutama mereka yang berwajah cantik. Diam-diam Han Siong Kye berpikir di dalam hatinya, Aku membenci kaum wanita yang ada di kolong langit berhubung. Aku mempunyai seorang ibu yang berhati kejam bagaikan kala, entah apa alasannya sehingga dia pun membenci kaum wanita. Karena berpikir demikian maka dia pun lantas menukas, Sungguhkah perkataanmu itu? Tentu saja hanya perkataan di bibir saja memang tiada berguna, Lain kali kenyataan akan membuktikan bahwa ucapanku bukanlah hanya perkataan kosong belaka. Sudahlah, mari sekarang kita cari tempat untuk menonton keramaian dulu titik. Menonton keramaian apa? Titik 2 melihat kawanan manusia yang tak tahu diri menghantarkan kematian mereka. Apa maksudmu? Ilmu silat yang dimiliki pemilik benteng maut tiada tandingannya di kolong langit, Mereka berani memusuhi dirinya sama artinya dengan kunang-kunang menubruk ke dalam kobaran api. Han Xiong Kie yang teringat akan lambang tengkorak berdarah yang dimana menurut perkiraannya si pemilik benteng maut mungkin adalah musuh besar yang membinasakan keluarganya, Tanpa sadar telah mendengus dingin. Eehah, apakah hengtai tidak percaya tegur si pengemis cilik itu cepat? Han Xiong Kie tidak ingin menunjukkan perasaan hatinya yang sebenarnya, setelah berpikir sejenak sahutnya, Bukannya tidak percaya, cuma ilmu silat luasnya bagaikan samudera, Tak mungkin ada orang yang dapat menyebut dirinya nomor wahid di kolong langit. Huuh pengemis cilik itu segera mencibirkan bibirnya. Kita tak usah ribut lagi, ayuh berangkat habis berkata ia sebera berkelebat keluar dari dalam tandu. Han Xiong Kie ikut berkelebat keluar dari tandu, tampaklah bayangan manusia berkumpul memenuhi tepi sungai sementara tandu tadi digeletakan di bawah sebuah pohon yang rindang jauh dari keramaian. Ia segera teringat kembali akan kejadian si kupu-kupu warna-warni li in hi yang terhadap dirinya, Tanpa terasa hawa gusarnya berkorbar dan sang telapak dengan cepat diangkat ke atas. Heng Pai, apa yang hendak kau lakukan pengemis cilik itu segera menegur. Aku hendak menghancurkan tandu ini kenapa mesti repot-repot turun mengan sendiri. Siaw Teh punya akal bagus untuk menyelesaikannya. Sembari berbicara ia segera mendekati tepi tandu dan menekan sekeliling dinding tandu itu sebentar. Kemudian sambil mengerditkan matanya ia berkata, sudah beres nanti akankah saksikan sesuatu pertunjukan yang amat menyenangkan hati. Ayuh kita mendaki dulu ke atas puncak tebing batu karang itu sambil menarik tangan Honsion Kiai bagaikan burung walet yang meluncur ke tengah angkasa. Pengemis cilik itu segera melayang beberapa tombak ke depan dan meluncur ke atas puncak tebing karang tersebut. Melihat kelihayan orang, dalam hati kecilnya diam-diam Honsion Kiai merasa menyesal, sudah belasan tahun dirinya belajar silap tapi tiada sesuatu hasil pun yang berhasil diperoleh. Beberapa saat kemudian kedua orang itu sudah mencapai puncak bukit karang dan duduk berjajar di atas sebuah batu. Tampaklah orang-orang yang ada di tepi pantai mengurung benteng kuno itu dalam satu lingkaran, di antara gerombolan manusia-manusia lihai tadi di antaranya terdapat seorang huasyo tua serta seorang pengemis tua berambut putih. Di samping itu masih terdapat pula seorang manusia aneh berkerudung hitam, mereka sedang meributkan sesuatu. Dengan ramainya, seakan-akan sedang merundingkan bagaimana caranya menyerbu ke dalam benteng maut. Dengan pandangan termangu-mangu Hon Xiong Tiai memperhatikan benteng maut itu tanpa berkedip. Ia sadar bahwa dalam keadaan seperti ini tak mungkin baginya untuk melakukan pembalasan dendam, tetapi seandainya gabungan jago-jago kangau dari kalangan Hek Chiu maupun Pek Chiu ini berhasil melenyapkan benteng maut dari muka bumi, maka itu dendam berdarahnya akan ikut tenggelam ke dasar samudera, tiba-tiba pengemis cilik itu menyikut perutnya sambil berbisik. Hang Heng antara dirimu dengan aku sebenarnya tidak pernah saling mengenal tapi kini kita bisa bertemu satu sama lainnya, itu namanya jodoh. Andai kata kau tidak memandang rendah diriku sebagai seorang pengemis yang rudin lagi dekil, kalau aku tidak memandang rendah dirimu. Kau mau apa bagaimana kalau kita mengikat tali persaudaraan apakah kau mau? Bagus seruhan Xiong Tiai menyatakan setuju. Baik, kalau begitu kita musti tahu urutannya dulu, Siaw T. Tong Hong Huyai tahun ini berusia 16 tahun apakah kau bernama Tong Hong Huyai benar ada apa? Apakah namaku kurang sedap didengar? Bukannya begitu, aku cuma merasa bahwa nama tersebut sedikit mengandung nama kaum wanita. Ah ah ah, nama toh cuma suatu perlambang bagi seseorang belaka, Ah, peduli amat persis nama perempuan atau lelaki, bukan begitu saudara Han. Ah ah mm, memang masuk di akal, Siaw Heng Hong Xiong Tiai, tahun ini berusia 18 tahun. Bagus, mari kita bersama-sama angkat sumpah. Oh oh, apa musti angkat sumpah segala tentu saja kalau tidak menuruti aturan lalu apa gunanya kita angkat saudara baiklah. Han Xiong Tiai segera jatuhkan diri berlutut di atas batu dan berdoa. Atas nama Tian yang ada di langit, Cai He Han Xiong Tiai sejak hari ini akan angkat saudara dengan Tong Hong Huyai sepanjang persaudaraan ini masih terikat. Maka bila ada kesenangan akan kita cicipi bersama, kalau ada kesusahan kita akan tanggulangi bersama. Apabila aku melanggar sumpah ini, Tian akan mengutuk diriku. Tian akan mengutuk diriku Tong Hong Huyai yang berlutut di sisinya segera ikut mengulangi pula isi sumpah tadi dengan seksama dan penuh kesungguhan. Menanti kedua orang itu telah duduk bersanding kembali dengan wajah berseri-seri si pengemis cilik itu pun berkata, mulai sekarang aku harus menyebut dirimu sebagai engkau kie. Aku akan menyebutkah sebagai adik Huyai cuma, aaaai aku yang jadi engkau mu merasa malu sekali. Kenapa apa yang kau malukan kalau berbicara mengenai tenaga luakang serta ilmu silat, keadaanku bagaikan langit dengan bumi kalau dibandingkan dengan dirimu. Coba bayangkan masa aku tidak merasa malu, aaaai itu toh urusan kecil, kesempatan di kemudian hari bagi engkau kie untuk berlatih masih panjang, lagi pula aku lihat dasar tenaga luakangmu sudah hamat kuat. Benar, aku sudah belasan tahun lamanya berlatih ilmu tenaga dalam apa belasan tahun lamanya apakah kau hanya berlatih ilmu tenaga dalam belaka benar. Engkau kie, apakah kau dapat menyebutkan asal-usul perguruanmu, dia, dia sudah tak ada di kolong langit lagi, maafkanlah kalau aku tidak akan menyebutkan namanya. Baiklah omong kosong tiada gunanya, aku ada beberapa patah kata hendak ku katakan kepadamu. Katakanlah, asal aku bisa menjawab. Pasti akanku beritahukan kepada dirimu di kemudian hari, bagaimanapun juga keadaannya kau tak boleh meninggalkan diriku lu. Tentu saja, bukankah kita sudah mengangkat sumpah ucapanmu itu bukankah sama sekali tak ada gunanya? Bukannya begitu, cuma perkataan ini harus ku katakan lebih dahulu. Dalam pada itu para jagoi yang mengurung di sekeliling tepi sungai telah menyebarkan diri dan perlahan-lahan mulai menyerbu ke dalam benteng maut. Suasana hening sunyi, tak kedengaran sedikit suara pun hal ini menunjukkan bahwa mereka akan bersiap sedia melakukan suatu tindakan terhadap benteng maut, tetapi berhubung benteng maut sudah puluhan tahun lamanya memberikan kemisteriusan, kengerian serta keseraman bagi setiap umat bulim yang ada di kolong langit, maka pada saat itu hati setiap orang merasa kebat-kebit tidak keruan. Terdengar pengemis kecil itu sambil menuding ke arah tepi sungai, katanya, pengemis tua yang berdiri paling depan itu adalah Pak Cheng Padri dari utara, dan manusia berkerudung hitam itu bukan lain adalah kau cu dari perkumpulan Tian Chee Kau.